Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua yang terhormat Ketua Pengurus PMI Kota Jakarta Timur, yang kami hormati pengurus pembina PMR PMI Kota Jakarta Timur, para kopi sukarela, unit markas maupun perguruan tinggi, serta seluruh partisipan webinar yang berbahagia Saya, para Putri Arijani, atas nama pembawa acara mengucapkan selamat datang di webinar PMI Kota Jakarta Timur yang didukung oleh Palang Merah Indonesia, International Federation of the Red Cross, dan USA Webinar pada hari ini sebagai bentuk upaya PMI Kota Jakarta Timur untuk mengedukasi masyarakat agar lebih banyak masyarakat yang tergerak untuk melakukan vaksinasi booster sebagai upaya untuk mendukung pemerintah menekan laju kasus positif COVID-19 Saya juga menginformasikan kepada seluruh hadirin untuk menonaktifkan mikrofonnya selama sesi berlangsung, apabila ada yang ingin ditanyakan silakan raise hand terlebih dahulu atau ditulis di kolom chat dan juga mengikuti webinar ini dengan seksama Semoga Bapak Ibu semua bersedia Selanjutnya, marilah kita mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya Semoga Bapak Ibu semua Semoga Bapak Ibu semua Indonesia Raya Bapak Ibu semua Bapak Ibu semua Bapak Ibu semua Terima kasih. 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 sering melakukan diskusi-diskusi dan hari ini juga kita melakukan webinar di mana di dalam webinar ini kami bekerja sama, difasilitasi oleh PMI Pusat dan The International Federation of Red Cross and Christian Society dengan narasumber Dr. Inu dari Sudin Kesehatan Jakarta Timur. webinar edukasi manfaat dan dampak vaksin PMI yang dilakukan oleh PMI Jakarta Timur ini juga disupport dan didukung oleh pemerintah kota Jakarta Timur di mana wali kota Jakarta Timur selaku pelindung dari PMI kota Jakarta Timur selalu mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PMI Jakarta Timur termasuk juga kegiatan webinar kali ini. Oleh karena saya berharap agar webinar ini bisa dilakukan secara seksama dengan baik oleh para peserta yang tentunya hasil dari webinar ini akan kita sebarluaskan ke seluruh masyarakat tentang pentingnya vaksin booster bagi masyarakat. Vaksin booster ini gunanya untuk memperkuat lagi, menambah lagi, menyempurnakan lagi vaksin-vaksin yang sudah diberikan dua kali sebelumnya. Jadi kalau ibaratkan orang makan, ini pelengkapnya. Jadi empat sehat, lima sempurna. Maka dengan kita diberi vaksin booster atau vaksin yang ketiga ini, maka sempurnalah pertahanan tubuh kita dari serangan COVID-19 ini. Semoga masyarakat makin sadar tentang akan kesehatannya sehingga berbondong-bondong mendatangi, mengunjungi tempat-tempat vaksin booster tersebut. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Panitia, khususnya teman-teman di PMI Jakarta Timur yang telah melaksanakan, menyelenggarakan kegiatan webinar ini dan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Tentu kepada masyarakat yang mengikuti kegiatan ini, mohon tidak berhenti di diri kita saja. Tetapi agar disosialisasikan kepada masyarakat lain, sehingga insya Allah pelaksanaan vaksin booster ini dapat berjalan dengan baik, sukses, dan lancar. Selanjutnya, atas segala perhatian, dukungan, dan kerjasama semua pihak, di dalam kita membantu pemerintah untuk menyukseskan penyelenggaraan atau pelaksanaan vaksin booster ini dalam memotong mata rantai COVID-19 ini bisa terlaksana dengan baik. Demikian, terima kasih, mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Chris Dianto atas sambutannya. Untuk selanjutnya, kita akan foto bersama kepada seluruh partisipan. Diharapkan untuk menyalakan kameranya nih, jika berkenan. Kita akan mengabadikan momen hari ini dengan foto bersama. Saya tunggu sekitar 10 detik, silakan rapi-rapi dulu nih. Halo, Ibu pembina, SM, PMR, SMR berapa nih? Yuk kita nyalain kameranya dulu, kita foto bareng. Halo, Kak Agel. Halo, Ibu. Oke, ada lagi yang mau on camera? Kita foto bareng. Udah semua. Oke, sepertinya udah semua nih ya. Udah lagi? Oh, ada lagi. Ada Faris, kayaknya lagi PTM ini ya. Luar biasa loh. Lagi sekolah nih, anak PMR. Oke, ada lagi yang mau on cam? Halo, ada Kak Rani juga. Halo, Kak Rani. Ada Viola juga. Tadi aku on ya, habis itu hilang sendiri. Oke, sip. Sepertinya udah semua nih. Ayo aku hitung sampai tiga ya. Semuanya senyum. Satu, dua, tiga. Oke. Oke, lagi. Lagi ya. Satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih Bapak, Ibu dan teman-teman sudah berkenan untuk foto bersama. Untuk selanjutnya, kita akan masuk ke sesi diskusi yang pastinya seru banget. Ngomongin vaksin, vaksin booster. Untuk diskusinya akan dipadu oleh Kak Agel. Sebelumnya, untuk Kak Agel itu, teman-teman pasti udah gak asing lagi ya sama Kak Agel. Namanya kalau di flyer itu Kak Novi, tapi panggilan akrabnya Kak Agel. Bestie-nya tuh nama Bestie-nya Kak Agel nih, teman-teman. Jadi Kak Agel itu merupakan trainer dari dukungan psikososial. Dan juga saat ini Kak Agel masih aktif terus melakukan pendampingan bagi warga Jakarta Timur yang melakukan isolasi mandiri, pendampingan psikososial, misal PNR, dan Rawa. Nah, berhubung Kak Agel udah ada nih. Halo Kak Agel. Ya, untuk waktunya Kak Agel dipersilahkan. Ya, terima kasih Kak Para. Senang sekali hari ini dapat menambah pengetahuan terkait vaksin booster bersama teman-teman. Sebelumnya saya ingin menyapa di sini ada Pak Kris, selaku Ketua PMI Kota Jakarta Timur. Ada Bu Eki, ada Kak Fadli, Kepala Markas. Kemudian ada teman-teman dari staff PMI. Kemudian ada Dr. Inu, narasumber kita hari ini. Oke, Bapak-Ibu semuanya. Sebelumnya, karena kita tahu sekarang trend COVID memang penularannya sudah menurun, tapi tetap masih ada yang tertular. Saya baru melihat data per hari ini, yaitu dari target vaksin, 208 juta lebih, baru 196 juta warga Indonesia yang baru melakukan vaksinasi yang pertama, kemudian 158 juta vaksinasi kedua, tapi untuk vaksin booster baru 21 juta. Jauh sekali dari target sasaran vaksinasi nasional. Menurut survei, banyak sekali survei yang lembaga yang melakukan survei, saat ditanya kenapa tidak ingin melakukan vaksin, karena mereka ragu atas kemana vaksin, kemudian mereka merasa sudah cukup kebal dari COVID-19. Padahal kan kita tidak tahu seberapa kebalnya tubuh kita. Nah, untuk menjawab simpang siur itu, banyak sekali mitos vaksin booster di masyarakat. Kita hadirkan di sini ada Dr. Inu. Dr. Inu ini, sebentar saya bacakan dulu CV-nya. Oke, Dr. Inu ini nama lengkapnya Inu Haryo Harimurti. Nama panggilannya kita biasa sebutnya Dr. Inu. Dan ini lahirnya di Solo. Saat ini pekerjanya dokter, dan punya moto beranilah mengambil resiko, bermimpilah setinggi-tingginya, berhalaplah sebesar-besarnya, dan bermanfaat bagi semua orang. Keren banget ya motonya ya. Oke, di sini ada Dr. Inu. Hai, Dr. Inu Haryo Harim. Siapa Dr. Inu? Halo. Selamat siang, Assalamualaikum. Selamat siang Mbak E, Mbak ini ya, saya panggilnya panggilan Besti, apa panggilan Asli ini. Halo. Mbak Agel ya. Sudah jelas suara saya dokter? Ya, jelas suara saya kedengeran nggak ya? Suara saya kedengeran nggak? Jelas atau putus-putus ya suaranya ya? Agak putus-putus. Kedengeran nggak sekarang suaranya? Oke, kedengeran. Masih putus-putus nggak? Masih putus-putus nggak, Mbak? Sudah tidak, sudah tidak. Oke. Dr. Inu, apa kabar Dr. Inu? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, baik. Oke, Dr. Inu dipersilakan untuk berbagi pengetahuan untuk kami semua. Silahkan. Ya, ininya udah saya kasih ya itu ya. Bapak namanya, Bapak Raya nanti minta tolong di-share screen aja dari Mbak Agel ya. Oke, oke. Dari Pak Ritia, mohon bantuannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Pak Kris, Selaku Ketua PMI Jakarta Timur, berserta jajaran ada Mbak Eki, ada Pak Fadli, dan teman-teman semua. Terus kemudian, Panitia kegiatan webinar pada siang hari ini. Terus kemudian, bagi seluruh peserta webinar yang telah hadir pada siang hari ini. Jadi, akan memberikan sedikit informasi. Mudah-mudahan informasi ini menambah semangat teman-teman semua, dan memberikan informasi bagi teman-teman semua apa sih sebenarnya itu yang ditakutin itu kenapa, dan kenapa mesti takut, itu semuanya mudah-mudahan hilang. Jadi, akan dijelaskan sejelas-jelasnya. Jadi, alhamdulillahnya adalah ini kegiatan yang luar biasa. Jadi, pada siang hari ini, jadi mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang luar biasa juga bagi teman-teman yang mengikuti. Jadi, kedengeran ya Mbak Agil ya suara saya? Kedengeran jelas sekali dok. Kita mulai saja. Yang pertama adalah COVID-19 dan vaksinasi. Jadi, teman-teman semua di sini, saya manggilnya teman-teman saja ya. Jadi, teman-teman semua yang ada di sini, sebelum kita ngebahas vaksinasi, kita bahas sedikit dulu sebenarnya terkait dengan COVID-19. Kita review sedikit dulu kenapa COVID-19 ini kok nggak selesai-selesai. Kita mulai dari tahun 2020 masuk ke Indonesia, itu bulan Maret. Ya kan? Terus kemudian sampai pada hari ini juga udah sampai mau berganti. Bulan ke bulan April, tahunnya udah berganti 2022, tapi nggak selesai-selesai. Ya, lanjut Mbak. COVID-19 itu yang teman-teman tahu bahwa dia itu termasuk variannya dari COVID yang SARS ya. Kita bilang namanya SARS. Jadi, dia itu menyerang sistem pernafasan. Kenapa namanya adalah COVID-19? Jadi, COVID itu singkatan Coronavirus Disease. COVID itu adalah Coronavirus Disease. 19 itu karena ditemukannya pada tahun 2019 akhir. Jadi, makanya disampaikan Coronavirus Disease 19. Jadi, COVID-19. Lanjut. Nah, ini kita flashback sedikit. Jadi, flashback sedikit bahwa dilematika terjadinya COVID-19 yang kita tahu pertama kali yang dari Cina dan kemudian masuk ke Indonesia dengan berbagai macam transmisi yang terjadi. Jadi, prosesnya luar biasa sekali. Jadi, terjadinya pada saat itu cepat sekali dan teman-teman, semua orang Indonesia, semuanya kaget dan kita sudah melaksanakan proteksi sebagaimana mungkin. Jadi, kita sudah mengalami gelombang-gelombang kenaikan COVID-19 sampai berkali-kali dan kita, Alhamdulillah, teman-teman yang sampai saat ini bisa ikut webinar ini adalah termasuk orang-orang pejuang-pejuang yang luar biasa. Karena COVID-19 ini adalah hal yang lumayan mengerikan. Nah, ini update-nya. Jadi, update-nya tahun 2022 bahwa peningkatan kasus global itu angkanya sampai angka 55%. Jadi, angka yang ini itu sampai lumayan tinggi, jadi sampai 55%. Jadi, konfirmasi semua yang paling sering yang muncul sekarang itu adalah banyak sekali varian-varian. Yang paling sering varian yang muncul, yang sekarang itu lagi happening, itu adalah Omikron. Nah, kenapa bisa ada mutasi dan sebagainya? Nanti kita bahas di sini bareng-bareng. Jadi, supaya kita kelihatan kenapa kok bisa berubah nih, ada penyebabnya itu apa. Nah, ini hampir seluruh dunia. Seluruh dunia itu dari yang tadinya adalah daerah-daerah di penjuru yang ada di daerah kutub sana sampai di Alaska sana itu tadinya adalah minim. Tapi, kemudian semuanya, seluruh penjuru dunia itu akhirnya sekarang kena yang namanya COVID. Jadi, nggak ada sama sekali yang tidak ada COVID-nya. Ya, lanjut. Nah, ini ya, tingkat keparahannya sudah luar biasa. Jadi, peningkatannya yang tinggi sekali. Ya, lagi lanjut. Nah, ini yang akan saya jelaskan sedikit terkena kenapa kok misalnya bisa muncul yang namanya mutasi-mutasi yang begitu banyak. Jadi, coronavirus disease itu di situ adalah ada satu varian virus. Satu varian virus yang dia itu secara mikroskopis itu pasti kecil sekali yang harus bisa dilihat dengan mikroskop. Dan yang berguna di situ dari virus tersebut yang kenapa kok dia itu membuat dia itu sangat kuat sekali? Karena dia punya satu ikatan. Ikatannya kita bilang namanya protein S. Di dalam protein inilah yang jadi kuncian kenapa virus ini bisa menyatu dengan manusia secepat mungkin dan bisa menular dan bisa beregenerasi atau bereplikasi menjadi varian virus yang lain. Ya, lanjut, Pak. Ya, lanjut. Nah, ini. Jadi, yang kita lihat bahwa virus itu itu ada di sebelah kanan yang kita lihat di gambar bahwa virus itu dia punya yang namanya membran. Dia punya namanya membran. Nah, membran itu di situ itu ada yang namanya gen S-nya dari protein S itu. Nah, protein S inilah nanti yang akan menempel di reseptor yang ada di badannya manusia. Jadi, ceritanya ini gampangannya adalah jadi ini itu adalah bahan baru masuk ke dalam tubuh. Nah, kita badannya manusia itu punya perlindungan diri. Perlindungan dirinya itu ada sel darah putih, terus kemudian kita punya plasma, kita punya perlindungan yang lainnya dari badan kita. Nah, ceritanya yang namanya membrannya yang dari si virus ini punya zat protein S ini yang dia itu mengikat reseptor yang namanya AC inhibitor. Nah, AC inhibitor 2 yang dia itu diikat itu sama dia, dia itu menyatu jadi satu. Nah, ketika dia menyatu jadi satu, dia membuka dua pintu. Pintu yang pertama adalah pintu yang dia itu menguatkan supaya dia lebih kuat. Jadi, dia nggak lepas si virus ini dari sel tersebut. Dan kemudian yang kedua, dia pintu yang kedua adalah pintu untuk dia berkembang biak. seperti gampangnya berkembang biak. Jadi, di situ namanya replikasi sel dibentuk, mutasi sel dibentuk di situ. Ketika muncul pertama kali ini, ada yang varian alpha, ada varian beta, kemudian muncul varian delta. Itu kenapa bisa muncul gitu? Karena ketika dia muncul pertama alpha, itu badan pertamanya yang terbentuk. Kemudian ketika dia muncul bagian beta, ada replikasi dari genetiknya dia. Jadi, ceritanya yang alpha ini sudah dikalahin sama badannya manusia, dia akan nyari yang lain bagaimana caranya yang dia tidak kalah. Jadi, dibentuklah varian beta. Kemudian dibentuk lagi, yang betanya ini sudah kalah nih sama badan manusia. Dibentuklah varian baru, yaitu varian delta. Seperti itu sampai sekarang, terbentuk varian yang mutasi baru, yaitu adalah omikron. Jadi, kekuatannya kuncinya di sini. Jadi, kuncinya karena ada protein S yang dipunyai oleh coronavirus disease. Lanjut. Nah, ini protein S yang tadi ya. Dia itu yang mengikat ke AC2, angiostensin converting enzyme. Jadi, kalau yang namanya tidak ketemu antara protein S dengan AC2, itu tidak akan jadi untuk dia kena COVID. Tapi, kalau dia jadi ketemu, sudah terikat jadi satu di situ. Nah, yang saktinya dan luar biasanya dari virus ini adalah protein S ini. Yang tadi saya sampaikan bahwa dia bisa berubah-ubah mengikuti dengan kondisi dirinya. Artinya, ketika alpha kalah, dia akan membentuk beta. Beta kalah, dia akan membentuk delta. Begitu selanjutnya. Ya, lanjut. Nah, ini tadi mutasi, mutan, dan varian. Ya, lanjut. Nah, kenapa tadi disampaikan bahwa virus itu mengalami mutasi? Yang disebabkan mutasi ya tadi, karena dia adalah bentuk pertahanan dirinya dari virus tersebut terhadap lingkungannya dia. Seperti yang saya sampaikan, teman-teman kan kalau otomatis, kalau misalnya seperti gampangnya adalah kalau kita dipukul orang, pasti kita akan mengelak atau kita mukul baliklah ceritanya. Nah, sama seperti itu. Jadi, virus ini punya kemampuan itu. Jadi, luar biasanya virus ini adalah dia bisa berubah-berubah mengikuti bagaimana caranya dia beradaptasi dengan lingkungannya yang membahayakan dia. Seperti itu. Ya. Nah, ini tadi macam-macam jenisnya mutasi ya. Mutasi itu tujuannya buat apa, dan sebagainya. Itu ada di situ. Yang jelas intinya adalah mutasinya itu adalah untuk dia supaya bisa bertahan diri. Supaya dia bertahan diri. Nah, jadi itu adalah sifat alamiahnya dari virus. Nah, mutasi-mutasi itu tadi, itu kenapa kok dia menyerangnya ke sistem pernafasan? Banyak yang nanya tuh ke saya tuh. Duh, kenapa kok nyerangnya ke sistem pernafasan? Kenapa? Seperti yang tadi saya bilang, yang namanya virus ini, dia itu punya protein S. Protein S ini tidak akan berguna kalau dia tidak ketemu dengan reseptor bindingnya, yaitu adalah AC2. Nah, angiostensin enzim ini adanya di tempat-tempat khusus di badan manusia. Yaitu yang pertama adalah yang paling utama ada di saluran pernafasan. Ketika dia kena di saluran pernafasan, itulah muncul di situ. Nah, dia bereplikasi di situ, dia jadi satu. Nah, apabila misalnya sudah dikasih obat, ternyata dia sembuh, nah, nanti dia muncul lagi. Dia kena lagi dengan virus COVID lagi, munculnya dengan varian yang baru, karena dia sudah kenalan sama yang sebelumnya. Makanya ada variasi-variasi mutasi yang berbeda. Nah, dia akan membentuk yang baru. Jadi ada pertanyaan yang pernah nanya, saya dulu sudah pernah kena tuh yang variannya yang varian delta. Kenapa saya kena lagi ya? Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa virus ini luar biasa kemampuannya. Jadi ketika dia sudah kena virus dan itu delta, dia akan mengganti lagi. Ketika ada reseptor binding lagi yang baru, dia akan berubah lagi nih. Ketemu sama yang varian yang lainnya. Hanya saja derajatnya memang jauh lebih ringan secara gejala. Jadi secara gejala jauh lebih ringan. Sampai saat ini, yang gejalanya yang paling luar biasa adalah varian delta. Kemarin waktu kita mengalami gelombang 2 yang luar biasa itu, itu adalah salah satu dari varian yang paling mengerikan dari COVID-19. Ya, lanjut. Nah, ini ya. Jadi kenapa kok kita bisa tahu kalau virus itu mengalami mutasi? Jadi mutasi yang berubah-berubah tadi. Yang itu yang pertama kita pasti melihat dari perubahan trennya. Jadi habis-habis misalnya perubahan tren atau sifat nyakitnya itu berarti kita lihat dari gejalanya. Gejalanya lebih ke arah yang ringan atau lebih ke arah yang berat dan sebagainya. Yang kedua kita melihat dari genomiknya. Genomiknya itu berarti dari pemeriksaan. Yang untuk pemeriksa khusus kita bilang namanya secara kedokteran namanya adalah pemeriksaan SGTF, S-Gen Target Failure. Jadi di situ akan dilihat apakah dia itu terduga varian baru atau tidak. Nah, setelah itu baru akan ada pemeriksaan wall genome sequencing di situ. Nah, wall genome sequencing adalah untuk memastikan varian apa yang muncul pada orang tersebut. Nah, kemudian yang keempat adalah yang pasti menemukan segala sesuatu kita pasti melakukan sampling yang ada di lapangan. Jadi kelihatan. Jadi kita melihat dari rumah sakit-rumah sakit kita kumpulkan datanya. Dari pusus mas kita kumpulkan datanya. Kita dapat dari mana klinik dan sebagainya. Semua fasilitas kesehatan kami minta datanya untuk kita melihat mutasi ini sudah muncul dari mana. Nah, yang melakukan pemeriksaan ini semuanya terkait ada perubahan dan sebagian adalah kementerian kesehatan. Nah, ini varian yang sekarang syarat banyak dan sangat menular sekali adalah Omikron. Ya, lanjut. Nah, bisa dilihat di sini bahwa ini semuanya jenis-jenis dari perubahan-perubahan mutasi genetik yang muncul di situ. Nanti ada segitu banyaknya. Nah, yang paling menular memang Omikron pada saat ini. Ya, lanjut. Nah, Omikron itu pertama kali muncul itu di Afrika Selatan ya. Pada tanggal 24 November tahun 2021. Nah, dia itu saking cepatnya itu bisa 500 ribu kali lebih cepat menularnya. Hanya saja memang dia secara severity of disease-nya, artinya secara kegawat daruratannya dia gejalannya jauh lebih ringan dibandingkan varian yang lain. Yang kita bandingkan yang varian paling tinggi di Indonesia yang pernah masuk di Indonesia adalah varian Delta. Ya, lanjut. Nah, ini dari kajian jurnal dari WHO juga sudah dijelaskan bahwa tingkat penularannya itu secara penularan dia memang paling tinggi, paling cepat. Jadi, ada yang bertanya, kita sudah pakai masker lho? Kok masih kena Omikron juga? Nah, karena ada fase-fase yang kita itu tidak pakai masker. Contohnya, misalnya ketika kita makan dan sebagainya, kita masih ada ngumpul bareng. Mungkin di daerah situ juga waktu kita ada miss, kita tidak pakai masker. Nah, itu banyak hal di situ. Karena tadi penularannya begitu cepat, ketika ada satu fase kita tidak pakai masker, itu bisa langsung kena. Gitu. Ya, lanjut. Nah, kenanya tadi, kenanya tadi itu tidak langsung tiba-tiba baru kena. Jadi, yang harus teman-teman semua ketahui bahwa ada orang ketemu saya, jadi waktu ketemu saya bilang begini, dok, saya kemarin baru ketemu sama pasien COVID nih. Saya mau langsung periksa nih. Nah, yang harus teman-teman semua ketahui bahwa ketika orang itu ketemu sama pasien COVID di hari tersebut, di hari tersebut ya jangan langsung periksa, karena pasti belum muncul. Jadi, pemeriksaan itu dilakukan ada fasenya. Jadi, 2 sampai 14 hari. Jadi, misalnya ketemunya hari Senin. Nah, terus hari Senin itu dia bilang, ya, saya ini positif COVID. Temannya bilang gitu. Nah, akhirnya si A ini harusnya dipantau saja gejalanya, dia isolasi di rumah, dia mantau, dilihat 2 sampai 3 hari. Kalau memang gejalanya itu muncul, ya kan, diperiksakanlah di hari ketiganya. Jadi, di hari Kamis itu diperiksakan untuk pemeriksaan dengan antigen. Karena tidak harus dengan PCR. Kenapa? Karena antigen bisa menjadi salah satu diagnosa, menegakkan diagnosa COVID-19 ini. Jadi, sekali lagi, jangan memeriksakan dirinya langsung ketika baru ketemu pada hari itu. Baru ketemu hari Senin, langsung periksa hari Senin. Ya, hasilnya negatif. Kalau mau ketemu hari Senin, ketemunya hari Senin dengan pasien COVID-19, berarti nanti, itu kan belum tentu ya. Kalau kita menjaga protokol kesehatan, kita pakai masker, dan sebagainya, nah, otomatis insya Allah juga tidak akan tertular. Tapi, kalaupun nanti tertular, pemeriksaannya dilakukan di hari ketiga. Jadi, hari Kamis itu. Jadi, hari Senin, hari Kamisnya baru periksa antigen atau pencab PCR-nya. Gitu ya. Jadi, jangan langsung diperiksakan pada hari itu. Kecuali ada yang begini. Saya baru ketemu sama pasien COVID-19 itu, teman saya kena COVID-19 hari Senin. Saya periksa hari Senin, hari Senin-nya saya positif juga. Nah, jangan-jangan berarti yang positifnya itu bukan hari Senin. Dia sudah kena dari sebelumnya. Sebelum ketemu sama teman-teman ini. Gitu ya. Nah, ini metode penularannya itu ada secara droplet, ada aerosol, ada kontak langsung tadi yang disampaikan. Ya, lanjut. Nah, nanti pemeriksaan yang dilakukan adalah yang pertama, yang ini adalah pemeriksaan PCR. Pemeriksaan PCR. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan swab antigen. Jadi, itu pemeriksaan dua yang bisa dilakukan. Jadi, kalau sudah tegak dengan dua itu hasilnya positif, berarti kemungkinannya untuk dia itu negatif pun masih ada, cuman itu sudah dari baku resmi bahwa hasilnya positif ini berarti hasil COVID-nya berarti positif. Jadi, ada orang yang saya swab antigennya positif, saya mau PCR dan sebagainya, monggo silahkan. Cuman swab antigen itu sudah menegakkan sebenarnya. Karena sesuai aturan dari SEKMN case-nya juga, bahwa antigen bisa dipakai untuk diagnosis. Nah, gejala-gejala yang sebagainya, teman-teman sudah tahu semua, ada yang demam, batuk, pilak, semuanya itu gejala Omikron yang pada saat ini. Ya, lanjut. Nah, ini. Jadi, kalau kita dengar beberapa waktu kemarin, bahwa negara tetangga kita, Singapura sudah menyatakan kalau mereka berdamai dengan COVID-19. Jadi, mereka sudah mulai membuka masker. Nah, Indonesia belum sampai pada tahap itu. Jadi, Indonesia masih dalam tahap yang kita beradaptasi. Beradaptasinya itu adalah tujuannya adalah untuk meningkatkan antibody. Antibodinya tiap-tiap orang di sini, karena Indonesia dan Singapura beda secara luas wilayah, beda secara struktur, beda secara kondisi geografisnya. Jadi, kita tidak bisa langsung seperti Singapura. Jadi, ada prosesnya. Jadi, ada prosesnya. Salah satu proses yang kita lakukan adalah kita melakukan adaptasi. Adaptasinya apa? Ada yang WFH. Terus, ada juga yang misalnya kita jaga protokol kesehatan makannya, kita cuci tangan. Terus, misalnya kalau masuk lift, juga ada pembatasan, seperti itu. Jadi, itu semua prosesnya. Jadi, mudah-mudahan dengan proses itu kita bisa jalani, kita bisa berdamai dengan COVID-19, dan kita bisa hidup bareng-bareng dengan kondisi COVID-19 pada saat ini. Ya, lanjut. Nah, ini pencegahan COVID-19. Yang teman-teman harus ini ya sudah pasti di mana-mana itu sudah pada tahu semua dari anak SD, SMP, SMA, kuliah, orang sudah kerja sampai sudah lansia pun sudah tahu lah yang namanya protokol kesehatan. Harus mencuci tangan, harus memakai masker, harus menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan. Itu rasa-rasanya semuanya juga sudah dilakukan, dan semua teman-teman itu sudah paham terkait itu. Nah, sekarang yang paling penting sekali yang kita akan bahas untuk selanjutnya di sini adalah sedikit mengenai COVID-19, teman-teman sudah teringat kembali kenapa kita harus paham itu, karena kita harus tahu dulu yang mau kita lawan ini siapa. Nah, kemudian baru kita bahas mengenai vaksinasinya. Nah, vaksinasi ini adalah merupakan salah satu cara untuk kita beradaptasi dengan COVID-19. Nah, yang kita kejar apa nanti kita bahas. Ini vaksinasi COVID-19 yang teman-teman tahu semua pada saat ini. Jadi, kita punya tiga varian dosis yang tiga varian tahapan kita bilangnya. Yang pertama adalah vaksinasi primer, sekunder, dan kemudian tertiar atau kita bilang namanya booster. Nah, yang vaksinasi primer itu adalah vaksinasi yang kita lakukan di awal. Kita bilangnya vaksinasi yang pertama, tahapan pertama, kemudian kita kuatkan vaksinasi sekunder kita untuk tahap yang kedua, dan kemudian vaksinasi booster, booster itu vaksinasi yang ketiga. Nah, semuanya yang dilaksanakan itu adalah kolaborasi. Jadi, tidak bisa pemerintah melakukan sendiri semua. Ya, pemerintah melakukannya dengan satu program, yang pertama adalah vaksinasi program. Yang dilakukan di puskesmas, yang dilakukan di rumah sakit, dan sebagainya. Tapi, teman-teman juga bisa pernah ketemu, ada di perusahaan, dan sebagainya. Ada perusahaan yang melakukin vaksinasi di perusahaannya. Nah, itu berarti namanya vaksinasi gotong royong. Terus, kemudian ada vaksinasi yang dibantu oleh swasta, dan sebagainya, misalnya. Ada yang vaksinasi di mal-mal. Ada yang vaksinasi di tempat lain. Misalnya, ada yang di Gor, ada yang di Ervetra, ada yang di mana. Nah, itu kolaborasi. Karena, seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur, bahwa Jakarta adalah kota kolaborasi. Jadi, kita melakukan kolaborasi termasuk untuk melakukan vaksinasi ini. Ya, lanjut. Nah, kenapa mesti divaksin? Banyak yang nanya, dok, saya takut, dok, divaksin. Kenapa sih mesti divaksin, dan sebagainya. Jawabannya, kenapa mesti divaksin adalah, Karena tadi, kita mau kondisi kita itu segera normal kembali. Kita bisa berdamai dengan hidup seiring dengan COVID-19. Dan yang kita kejar adalah herd immunity. Jadi, bagi teman-teman yang sehat, masih muda, yang sudah punya tiket booster, dan sebagainya, kita suntik itu tujuannya adalah bukan cuma buat jagain badan kita. Tapi untuk jagain teman-teman, keluarga kita, dan yang lainnya yang tidak bisa vaksin. Jadi, kalau kita punya itu, kita akan ngebentuk namanya imunitas-imunitas grup, imunitas masa, namanya herd immunity. Nah, kekebalan inilah yang kita cari. Kalau kekebalan ini terbentuk, Insya Allah, kita bisa hidup seiring sejalan berdamai dengan COVID-19. Ya, lanjut. Ini vaksinasi ya. Vaksinasi yang kita lihat. Tadi yang saya ingin dijelaskan ada primer, ada vaksinasi booster. Nah, itu semuanya sudah dijelaskan. Ini penjelasan dari tabel yang tadi, dari gambar yang grafik yang tadi, ini penjelasannya. Ya, lanjut. Nah, sasarannya siapa? Sasarannya itu ya pasti seluruh orang Indonesia. Jadi, ini luar biasanya kita, luar biasanya Jakarta adalah, kita vaksinasi kita, vaksinasi dilakukan untuk semua orang Indonesia boleh datang ke Jakarta. Jadi, tidak dikunci harus kota Jakarta atau hari warga DKI dan sebagainya. Enggak, tapi semuanya. Semuanya boleh lakuin vaksinasi di Jakarta. Jadi, kita butuh kolaborator. Mumpung ada banyak sekarang, teman-teman semuanya vaksin. Ya, lanjut. Nah, jenis vaksinnya tadi ada homolog, ada heterolog. Ini saya jelasin nanti. Nah, teman-teman juga nanti perlu tahu yang namanya pikir dan sebagainya. Nanti beberapa teman-teman di sini sudah tahu nih kenapa harus punya tiket, kenapa harus punya ini. Itu nanti ada penjelasannya. Ya, lanjut. Nah, ini syarat vaksinasi booster. Jadi, kalau ada yang bilang, oh, saya nggak bisa booster kenapa dan apa. Nah, syaratnya padahal cuma ada tiga. Yang pertama itu adalah NIK. Artinya, dia punya NIK. NIK itu berarti punya KTP, KTP, atau KK, dan sebagainya. Dan tidak dikunci untuk orang Jakarta saja. Semuanya boleh. Dan yang kedua kunciannya adalah, dia itu berusia lebih dari 18 tahun. Lebih dari sama dengan 18 tahun ketika dia disuntik. Nah, yang ketiga adalah, dia ini booster berarti sudah melakukan dua dosis awal yang lengkap. Nah, tahunnya lengkap dari mana? Bisa dilihat dengan aplikasi peduli lindungi. Di peduli lindungi di situ sudah ada tiket vaksin booster. Kalau sudah ada tiket vaksin booster, harusnya dosis pertama dan yang kedua sudah ada. Sudah dilakukan maksudnya. Ya, lanjut, Mbak. Nah, ini yang kita bahas tadi, bahwa ada yang namanya homolog, ada yang namanya heterolog. Homolog itu adalah boosternya itu sama dengan vaksin primernya. Jadi, misalnya dosis pertamanya itu Sinovac, kedua Sinovac, ketiga Sinovac, itu homolog berarti. Tapi ada juga yang sekarang, kalau nyari yang homolog sekarang agak susah. Kenapa agak susah? Karena jenis vaksinnya itu tidak bisa milih-milih. Kita itu tergantung dengan ketersediaan vaksin yang ada. Nah, itu makanya yang kami selalu sampaikan bagi teman-teman semua, dan teman-teman yang ada di sini yang ikut webinar ini adalah teman-teman yang merupakan agen perubahan. Ada yang relawannya PMI, ada yang PMR, terus ada yang orang awam. Ini adalah kader-kadernya, adalah agen perubahannya yang kita harus memberi informasi bahwa tidak boleh memilih-milih vaksin. Karena semua vaksin ketika sudah muncul, itu semua pasti sudah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, sudah diteliti, dan sebagainya terkait efikasinya. Jadi, insya Allah harusnya memiliki manfaat bagi semua yang disuntik. Jadi, sekarang kalau mencari yang homolog, agak lumayan ribet karena jenis vaksinnya yang tidak bisa pilih-pilih. Jadi, yang bisa kita lakukan adalah vaksinnya yang heterolog. Heterolog itu artinya dosis primernya dengan boosternya berbeda. Misalnya, Pak Ariane yang pertama adalah Sinovac, kedua Sinovac, yang ketiga AstraZeneca. Nah, itu tidak masalah sebenarnya, karena itu bisa dilakukan. Ya, lanjut. Ya, lanjut, Mbak. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini, regimen yang dipakai itu apa. Jadi, kemarin waktu saya datang ke UNJ, saya datang ke UNJ itu ditanya sama wartawan, yang dipakai itu harus ini apa enggak, harus itu apa enggak. Nah, itu tergantung. Tergantungnya adalah tergantung dengan yang pertama, ketersediaan vaksin, dan tergantung dari dosis primernya apa. Nah, kunciannya adalah di tabel regimen ini. Dosis pertamanya, keduanya Sinovac, boosternya kalau AstraZeneca berarti setengah dosis. Kalau Moderna dosis penuh, kalau Pfizer setengah dosis. Nah, kalau AstraZeneca pakenya bisa Moderna, Pfizer, AstraZeneca, itu bisa semua tiga itu, tapi ada yang separuh dosis. Kalau yang dosisnya Pfizer, sudah ada Pfizer, terus kemudian ada Moderna, ada AstraZeneca. Nah, terus kemudian kalau Moderna dengan Moderna, ada Janssen & Janssen, dan kemudian ada Sinovac. Jadi, kunciannya sudah jelas di situ. Jadi, mengikuti sesuai dengan dosis primernya apa yang dipakai, dan melihat dengan kondisi vaksin booster yang tersedia apa. Ya, lanjut. Nah, disuntikannya adalah yang half dose-dosis, itu penggunakan ADS yang 0,3 mili. Di situ ada ukurannya. Ukurannya 0,15 sama 0,25. Jadi, nanti sudah teman-teman nakes yang melakukan penyuntikan itu sudah paham dan sudah diverifikasi sesuai dengan meja verifikasi di meja 0 dan di meja 1. Jadi, nanti tinggal disuntik, tinggal insya Allah harusnya sih berjalan dengan lancar sesuai dengan dosis yang seharusnya. Gitu. Lanjut. Nah, jadi kalau ada yang bilang ke saya, dok, vaksinasinya lama dan sebagainya. Sebenarnya, lama dan tidaknya itu karena kita itu tergantung dengan jaringan internet, itu yang pertama. Dan yang kedua, kita harus melalui fase-fasenya. Ada meja 0, ada meja 1, dan ada meja 2. Di meja 1 itulah kuncinya. Nah, kuncinya apa? Tadi kan disampaikan bahwa nomor 1, syarat vaksin harus punya NIK. Artinya mau ada di KTP atau di KK. Terus kemudian yang kedua adalah sudah punya tiket vaksin yang bisa diluat di peduli lindungi. Dan umurnya 18 tahun ke atas. Nah, tiga hal itu tadi, itu semuanya diperiksa nih di meja 0. Nah, dicocokkan dengan data yang ada di dalam pikir vaksinasi. Jadi, tujuannya apa? Tujuannya supaya teman-teman nanti setelah disuntik, setelah disuntik bisa dapat sertifikat vaksinnya di peduli lindungi bisa masuk beberapa jam kemudian. Kalau ternyata ada masalah di depan nih, di pre-registrasi, kalau tetap akan dipaksakan dilanjutin, nanti yang disuntik tidak akan dapat sertifikat secara langsung. Harus nunggu lama, harus berproses dulu, dan sebagainya. Gitu ya. Ya, lanjut. Ya, lanjut, Pak. Mbak, lanjut. Sebentar, dok. Nah, udah ada nih. Itu mundur lagi, satu lagi. Ya. Nah, ini. Jadi, untuk melihatnya itu, semuanya melihatnya gunanya ada di peduli lindungi. Makanya, apa namanya, peduli lindungi harus diaktifkan semua. Dilihat, dilihat dulu, ya. Dilihat dulu tiket vaksinnya. Tiket vaksinnya ada, berarti lanjut. Nah, jaraknya berapa lama sih sebenarnya untuk dosisnya bisa ngelakuin booster? Itu artinya adalah setelah dosis lengkapnya, untuk dosis satu dan duanya sudah dilakukan, dan dari dosis kedua jaraknya tiga bulan. Jadi, sudah mulai muncul itu, baru nanti dia dilakukan vaksin booster. Jadi, ada orang yang saya belum pernah divaksin sama sekali, tiba-tiba mau booster. Nah, itu nggak bisa. Nah, dia harus melakukan dulu vaksin yang pertama kedua. Dari jaraknya tiga bulan setelah itu, dia baru akan dapat untuk tiket vaksin booster. Jadi, dia bisa disuntik, seperti itu. Ya, lanjut. Nah, ini ya. Jadi, eh, kok hilang? Sebentar, dok. Ada masalah. Oke. Sudah terlihat, dok? Tidak ada. Nah, ini udah. Nah, ini teman-teman yang nggak tahu ngecek tiket vaksin, sebenarnya gampang sekali tinggal buka di peduli lindunginya. Di peduli lindunginya nanti diklik di situ, ada keterangannya tuh di situ, ada keterangannya. Untuk ngecek nanti di situ ada tiket vaksinnya. Jadi, tiket vaksin boosternya. Jadi, status vaksinasinya bisa dilihat. Teman-teman bisa lihat sertifikat dosis pertamanya, bisa melihat sertifikat dosis keduanya, dan dimunculkan, dilihat nanti untuk ada, udah ada tiket vaksin dosis ketiganya, apa enggak, itu udah ada di situ. Nah, nanti kalau teman-teman udah dapat, tiket dosis ketiganya tinggal di screenshot. Tinggal di screenshot. Nah, nanti gampangnya, takutnya, kenapa nggak? Kenapa mesti di screenshot? Karena takutnya, kalau nanti ternyata misalnya datang ke tempat vaksinasi, misalnya paket kuotanya habis, atau misalnya nanti internetnya di situ agak lemot, jadi mau ngebuka jadi lama sekali, gitu. Misalnya, jadi di screenshot, ini udah ada kok di tiketnya di peduli lindungi, nanti tinggal dicocokkan di pikir. Ya, tinggal dicocokkan di pikir, udah ada, baru bisa masuk di situ, gitu. Harusnya, ini prosesnya sangat simpel dan tidak sulit, jadi teman-teman harusnya semuanya bisa dan bisa menjalani ini dengan lebih gampang, gitu. Nah, bahkan, dimudahkan juga, jadi dimudahkan juga ada yang bingung, bilang, oh nggak bisa vaksin nih dok, saya nggak tahu tempatnya di mana. Tempat vaksin yang bisa dilakukan, yang pasti pertama adalah di seluruh puskesmas kecamatan di DKI Jakarta. Kita punya 44 puskesmas kecamatan di DKI Jakarta. Kalau di Jakarta Timur itu ada 10 puskesmas kecamatan, di 10-10-nya bisa semua. Jadi, semua kecamatan punya pengampunya, puskesmas kecamatan. Di rumah sakit, rumah sakit RSUD juga ada. Dan kemudian bisa juga di kolaborator, misalnya ada di RPTRA, ada di mall, ada di GOR, seperti itu. Jadi, ada tempat-tempat yang dikolaborasikan dengan teman-teman kolaborator, jadi untuk membantu mendekatkan buat kita, mendekatkan buat masyarakat. Kadang kalah ada yang, ah, males ah, antrinya lama, dan sebagainya. Ada tuh yang mendekatkan sampai datangin ke RPTRA, dibuka di RPTRA, ada. Tujuannya apa? Supaya cakupan vaksinasinya tinggi. Dan kami juga meminta bantuan ke pemerintah pusat, jadi DKI Jakarta minta ke pemerintah pusat untuk mendorong cakupan vaksinasi booster. Alhamdulillahnya, setelah Pak Presiden Jokowi menyampaikan bahwa mudik lebaran, itu harus sudah menunjukkan booster lengkap dan boosternya. Nah, setelah itu, berbondong-bondong dan mulai ramai sekali di tempat vaksinasi. Jadi, orang-orang intinya adalah pada mau mudik dan biar bisa mudik, dia bisa melakuin booster. Nah, bagi teman-teman yang nggak mudik, tetap juga harus booster. Kenapa? Karena targetnya tadi, herd immunity. Nah, kalau repot lagi, saya nggak bisa, nggak ada waktu. Punya aplikasi, Jakarta punya aplikasi di Jaki. Nah, silahkan dicari di Jaki. Di situ ada jadwalnya, ada tempatnya di mana, dan bisa mendaftar melalui Jaki. Sudah dijelaskan di slide ini, ada caranya. Silahkan dibuka. Jadi, lebih simpel. Jadi, ada yang nggak punya waktu, bisa cuma bisa melihat HP, boleh. Silahkan, bisa dilihat di Jaki. Nanti tinggal cari waktu kosongnya kapan, daftar melalui Jaki. Karena kolaborator itu punya tempat-tempat yang bisa dilihat di Jaki ini. Ada beberapa. Jadi, bisa digunakan di situ. Ya, lanjut. Ya, ini, ini ya. Apa namanya? Regimen vaksinnya. Regimen vaksinnya. Jadi, kita harus memastikan bahwa, misalnya gini. Misalnya, kan setiap jenis vaksin itu kan punya batasnya. Jadi, kita punya batas dosis 1 dan dosis 2 itu adalah, batasnya adalah 6 bulan. Lagi, Mbak? Nah, batasnya adalah 6 bulan. Jadi, contohnya, misalnya, ada orang yang suntik vaksin itu di bulan Januari. Ketika dia suntik itu harusnya, suntik kalau AstraZeneca kan jaraknya adalah 3 bulan. Kalau Sinovac 28 hari. Nah, jadi, kalau dia itu AstraZeneca, dia jaraknya 3 bulan. Harusnya, dia disuntik di bulan April. Nah, ternyata, di bulan April dia nggak ada waktu. Atau dia lupa, atau dia sibuk, dan sebagainya. Baru ingat itu di bulan Mei. Ketika Mei atau Juni, dia baru ingat nih. Nah, selama itu masih di bawah 6 bulan, maka silakan langsung disuntik dosis keduanya. Jadi, di kuncinya di angka 6 bulan. Jadi, kalau misalnya lupanya masih di bawah 6 bulan, berarti masih bisa dilanjutkan untuk dosis keduanya. Nah, dosis ketiganya kapan? Berarti 3 bulan setelah dia dosisnya yang kedua. Nah, ada juga orang yang suntik di bulan Januari. Ketika dia suntik di bulan Januari, dia lupa tuh. Ternyata, sampai bulan Agustus, dia nggak datang buat suntik dosis kedua. Nah, kita menganggapnya itu adalah drop out. Kalau itu drop out, berarti ketika dia datang lagi di bulan Agustus, maka dia harus disuntik vaksin dosis pertama lagi. Jadi, dia akan diulang ke dosis pertama kalau sudah lebih dari 6 bulan dari waktunya dia di dosis pertama untuk penyuntikan ke dosis kedua. Seperti itu. Lanjut. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwa vaksin COVID-19 ini itu bisa diberikan ke semua orang Indonesia dan berfungsinya adalah sebagai pelengkap dosis primer. Jadi, untuk mempertahankan proteksinya itu. Jadi, dosis primer kita yang sudah ada di badan kita diperkuat lagi. Karena tujuannya apa? Karena kita beraktivitas di luar, karena kita ketemu orang banyak, kita nggak tahu siapa yang positif, siapa yang negatif, kalau dia tidak memastikannya. Nah, jadi untuk mempertahankan diri kita, kita harus suntik itu. Suntik booster. Nah, kemudian usianya adalah usia 18 tahun. Tiga bulan dari dosis kedua. Itu kuncinya. Dan bisa dibuka untuk siapapun, untuk orang Indonesia, bukan hanya orang Jakarta. Jadi, kunciannya seperti itu. Nah, terus kemudian drop out tadi adalah kalau sudah lebih dari 6 bulan. Kalau sudah lebih dari 6 bulan dari dosisnya yang pertama, berarti dia harus disuntik ulang dosis pertama. Jadi, sesimpel itu, semudah itu. Jadi, teman-teman harusnya lebih ini. Ada satu hal lagi yang sering banget ditanyain orang adalah, dok, nanti adanya kalau saya demam habis disuntik itu gimana? Kalau saya ini disuntik itu gimana? Nah, seperti yang saya sampaikan bahwa, yang kita lakukan ini adalah upaya bentuk perlindungan dirinya kita. Jadi, yang dimasukkan dalam bentuk vaksin itu adalah hasil dari antivirus itu yang kita buat gennya, yang kita sudah netralkan dia, dan kita masukkan sebagai daya tahan tubuh kita. Nah, otomatis akan menimbulkan efek ke badan. Ada yang efeknya ringan, misalnya cuman demam, cuman pusing, cuman, apa namanya, yang kayak misalnya kesemutan, ada yang nyernyeri badan, gitu. Ada juga yang, apa namanya, misalnya kayak sampai pingsan, sampai apa, dan sebagainya. Nah, teman-teman harus paham bahwa ketika kita melakukan vaksinasi, kita melakukan perlindungan dirinya ada dua. Yang pertama adalah kita melindungi diri kita sendiri. Apa itu? Jadi, sebelum divaksin, harus siap dirinya. Siap dirinya ada yang pertama, mentalnya harus siap. Jadi, ada yang takut jarum suntik dan sebagainya, nah, itu harus dinetralkan. Jadi, harus mulai di, ini kan, kan sudah melakukan dosis pertama, kedua, harusnya bisa. Karena ini cuman sedikit, nggak sakit, seperti digigit semut lah, gitu. Jadi, cara menetralkan psikisnya seperti itu. Dan yang kemudian, yang kedua, yang dilakukan untuk badan kita adalah, kita harus memperkuat diri kita caranya apa? Ya, kita, satu, makan. Sebelum vaksin, ya harus makan dulu. Jadi, jangan yang misalnya, ah, saya nggak makan, tiba-tiba mau vaksin, takutnya, nanti pusing, lemes, pingsan, seperti itu. Jadi, banyak sekali kasus yang habis disuntik itu, histeris, ini, dan sebagainya, terus pingsan. Itu lebih ke arah psikis dan tidak menjaga dirinya. Jadi, jangan waktu vaksin besok, tiba-tiba malamnya begadang. Nah, itu jangan. Karena kan kita harus menguatkan dirinya, nih. Diri kita itu harus sekuat mungkin pada hari divaksin itu, dan juga tidak sakit. Kalau pas lagi sakit, ya jangan vaksin. Nah, kemudian yang kedua, untuk teman-teman yang melakukan vaksinasi itu, jadi ketika kita menurunkan orang-orang yang mau divaksin timnya, misalnya ada yang ke RPTRA, ada yang ke Puskesmas, ada yang ke Rumah Sakit, di situ sudah ada box emergensi. Isinya apa? Isinya obat-obatan emergensi anafilaktik. Jadi, kalau misalnya terjadi reaksi di KIPI, yang kita bilang namanya KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Kejadian KIPI, dan muncul emergensi, teman-teman yang menyuntik itu sudah tahu caranya. Nah, apabila ternyata misalnya, sudah tertangani ini, dan oke, dan sudah baik kembali kondisinya, berarti Alhamdulillah. Tapi kalau misalnya harus butuh perawatan lebih lanjut, dan sebagainya, sudah berkoordinasi nih teman-teman yang melakukan vaksinasi ini, akan dirujuk ke mana, akan dikirim ke Rumah Sakit mana, dan sebagainya. Itu sudah ada manajemen kontijensinya. Sudah ada manajemen resikonya, jadi jangan takut, kalau misalnya nanti kalau saya KIPI gimana, gitu-gitu. Nah, ada lagi yang menyatakan gini, kalau saya habis disuntik, tiba-tiba saya dua hari, tiga hari itu pulang nih. Dua hari, tiga hari pulang ke rumah, itu baru rasanya demam, dan sebagainya. Nah, seperti yang disampaikan tadi, bahwa di tempat setiap tempat vaksinasi itu, sudah ada nomor yang bisa dihubungin. Misalnya, dilakuinya di RPTRA, yang lakuinya teman-teman puskesmas, teman-teman puskesmas itu nomornya udah di-share, jadi silahkan koordinasi, nanti tinggal WA atau tinggal nelfon, nanti akan dipantau oleh teman-teman puskesmas, akan dipantau teman-teman nakes, jadi ada gejala apa, ini apa, dan sebagainya. Nanti apabila ada gejalanya berlanjut, dan sebagainya, nah otomatis akan ada tindakan-tindakan seperti itu. Cuman, alhamdulillahnya sampai saat ini, kejadian KIPI itu tidak banyak. Sangat jauh dibandingkan dengan angka vaksinasi. Angka vaksinasi untuk Jakarta Timur, untuk dosis satu, sudah 100% lebih bahkan. Yang kedua, untuk dosis keduanya, sudah 91-92%. Terus kemudian, dosis ketiganya, ini yang mau kita dorong terus-terusan, karena untuk Jakarta Timur baru 21%. Jadi kita harus terus-terusan untuk mengingatkan teman-teman, tapi ada kenaikan yang signifikan setelah diumumkan bahwa mudik itu harus booster, kenaikannya begitu tinggi, jadi dalam beberapa hari, dalam dua hari ini meningkat tinggi sekali, jadi mudah-mudahan antusiasmennya juga makin tinggi, makin cepat dibooster, dan teman-teman yang ada di sini, jadi agen perubahan. Jadi biar menginformasikan, kalau ayo, jangan cuma berhenti di dosis satu dan dosis dua, tapi harus disempurnakan dengan dosis booster-nya. Jadi seperti itu, Mbak. Jadi yang saya selalu bilang, jadi lanjut ada satu gambar yang bagus nih. Kalau cuma jaga protokol kesehatan, dan juga vaksin, tapi tetap bisa kena COVID. Seperti yang ditulis di sini, bahwa maju perang dengan banyak senjata, itu jauh lebih baik dibandingkan maju dengan hanya satu senjata. Kenapa? Karena kita itu, lukanya cuman, kalau pun luka, lukanya ringan, karena senjata kita banyak, perlindungan kita banyak. Jadi teman-teman di sini harus bisa meng-infokan ke semuanya, bahwa kita melengkapi dosis kita, jangan cuman dosis satu dan dosis dua, tapi dengan booster-nya. Jadi supaya kita bisa menaikkan dan meningkatkan herd immunity secepat mungkin, jadi kita bisa sama-sama lepas masker lebih cepat. Dan kita bisa berdamai dengan COVID-19. Ya, itu sedikian dari saya. Monggo, waktu dan tempat. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter Inu. Luar biasa sekali ya. Paparannya kita jadi tahu mutasi ya, sebelum ngomongin vaksin, ternyata kita baru tahu mutasi, bagaimana cara COVID-19 bermutasi. Terima ini kita hanya tahu biasanya variannya adalah ada Alpha, ada Beta, kemudian Delta, kemudian sekarang Omikron. Ternyata ada si protein S ini yang membuat mutasinya terus ada. Soalnya banyak beredar di masyarakat ya. Terutama saya nonton TikTok gitu ya. Ini nanti Alpha nikah sama Beta, lahirnya Delta gitu ya. Kemudian Delta nikah lagi sama siapa, lahirnya Omikron gitu loh. Jadi banyak sekali hal-hal seperti itu yang berada di sosial media. Jadi sekarang kita tahu nih bagaimana cara virus itu bermutasi. Kemudian tadi kita lihat bersama, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, bahwa manfaat vaksin itu memang untuk diri kita, tapi ternyata bisa membentuk herd immunity, dan akhirnya bisa membantu di sekeliling kita yang tidak bisa vaksin karena penyakit-penyakit tertentu. Dan kemudian saat mau vaksin, jangan lupa nih, tadi dokter ini bilang, jangan lupa kalau mau vaksin untuk mengari kipi, jangan lupa untuk jaga kesehatan dulu, makan yang cukup, jangan begadan gitu ya. Karena banyak sekali juga setelah vaksin, itu ada kipinya. Tapi ternyata walaupun ada kipi, ada yang memantau dari nakesnya. Oke, disini sudah ada pertanyaan dok, satu pertanyaan dari, oke, dari Ibu, siapa yang namanya? Kalau ada penyakit penyerta, seperti penyakit diabetes, terus baru vaksin satu nih dok, mau vaksin kedua, belum boleh sampai enam bulan, karena setiap mau vaksin, setiap mau vaksin, bulannya tinggi di atas 300. Itu berarti harus ngulang vaksin satu ya, atau lanjut vaksin kedua dok? Dari Bundur. Jadi, izin menjawab ya Mbak ya. Jadi, kunciannya untuk melakukan drop out, kita bilang namanya drop out, itu adalah kunciannya enam bulan. Kalau misalnya ternyata itu waktunya sudah lebih dari enam bulan, dengan alasan apapun, mau lupa, mau ini dan sebagainya, berarti kita anggapnya itu adalah drop out. Berarti harus mengulang vaksin yang pertama. Nah, untuk kasusnya ibu, sebenarnya adalah kasus yang pertanyaannya, apakah bisa divaksin? Jawabannya, diabetes itu termasuk salah satu penyerta yang bisa divaksin. Dengan kuncinya adalah harus terkontrol. Pertanyaannya adalah, kenapa gulanya selalu di atas 200? Jadi, jangan membuat stigma bahwa tidak bisa divaksin karena gulanya 300. Yang harus kita cari adalah, kenapa gulanya selalu 300? Jadi, kita harus mengontrol. Kuncinya dari diabetes adalah harus terkontrol. Kalau diabetesnya terkontrol, dan itu sudah ada ACC dari penyakit dalam, harusnya tidak usah menunggu sampai enam bulan. Berarti ada missing point di situ. Dari dia suntik dosis pertama sampai enam bulan, berarti ada yang tidak dijaga. Apakah itu makannya? Apakah itu dari pola hidupnya? Apakah itu dari kondisi badannya? Dan sebagainya. Nah, otomatis kan kalau COVID itu kan semua orang di rumah tuh. Makan, gojek. Habis itu bangun, tidur. Bangun, tidur, nonton TV, Netflix, Korea. Semuanya ditonton. Jadi, yang berat badannya tadinya 60 kilo, jadi 70 kilo. Jadi, otomatis kan luar biasa tuh. Ini peredaran kalori di badan manusia itu jadi tinggi sekali. Nah, otomatis kalau yang dilakuin itu dan kemudian lakuin datang untuk vaksin dan kemerintahnya diperiksa di situ gulanya tinggi, ya otomatis nggak bisa nih jadinya. Jadi, harus ada koordinasi dengan teman-teman. Jadi, misalnya, ibu yang tadi yang diabetes, terus suntik yang pertama, terus kemudian mau datang sosial yang kedua 28 hari kemudian untuk suntik misalnya Sinovac. Ternyata tinggi nih gulanya. Berarti harus koordinasi dengan puskesmas kecamatan setempat. Puskesmas kecamatan setempat itu punya program yang lamanya prolanis. Jadi, untuk yang sakit gula dan diabetes itu ada satu grupnya. Nah, grupnya di situ itu akan dibahas, akan ada edukasi, ada pemeriksaan gula dan sebagainya. Itu adanya di puskesmas kecamatan. Semua wilayah ada. Di 44 kecamatan di Jakarta ini ada. Di Jakarta Timur 10-10-nya ada. Itu ada grup pronalis. Jadi, bisa belajar di situ gimana caranya menurunkan gula, gimana caranya berolahraga pada saat COVID-19 dan sebagainya. Nah, itu bisa dilakuin tuh. Hanya saja harus muncul dari dirinya sendiri. Jadi, ada itu. Jadi, nanti bisa dipantau. Oh, ini udah oke. Gulanya baru bisa divaksin. Tapi, kalau lebih dari 6 bulan, ya otomatis masuknya drop out. Dan kalau drop out, dan kemudian mau suntik vaksin lagi, itu pun harus ngelihat gulanya dulu. Kalau gulanya masih di atas 300, ya nggak bisa divaksin. Jadi, harus kembali dijaga dulu dirinya. Dari dirinya dijaga, baru melakuin vaksin. Nah, insya Allah, berkesenambungan nanti juga bisa. Monggo, apa lagi yang mau ditanyain, teman-teman? Cukup jelas ya, Bu Nur, bahwa berarti kontrol dulu kadar gula di dalam tubuhnya, kemudian nanti boleh vaksin lagi. Oke, ada yang ingin bertanya langsung, tanpa di chat? Ada yang ingin bertanya langsung, boleh buka speakernya, tidak apa-apa. Oke, ada yang resen nggak, Kak? Coba dilihat. Sebentar. Ada yang ingin bertanya lagi? Iya, sudah. Tadi kayaknya sudah cukup jelas ya, dok. Lengkap sekali kenapa kita harus vaksin gitu ya. Dan bahkan pemerintah sampai mendukung ya, vaksin dengan sampai, ini kalau gimana caranya, orang-orang harus vaksin sedikit-sedikit lagi, mudik nih. Harus dimasukkan ke peraturan baru, sebanyak itu orang pengen vaksin sekarang. Sekarang berarti puskesmas lagi rame-ramenya ya, dok? Jadi bukan cuma puskesmas, tadinya yang kayak gor-gor aja, yang tadinya nggak gitu rame, itu alhamdulillah sekarang rame-ramenya luar biasa. Dan nanti saya yakin nanti mau deketin, apa namanya, lebaran itu akan jauh lebih luar biasa. Gitu. Luar biasa, oke. Oke, ada yang nanya lagi nih di DM Instagram, dok. Jarak donor darah setelah vaksin itu berapa lama, dok? Jadi sebenarnya kalau kondisinya kita bilang kan namanya vaksin ya. Vaksin ini kan dosis 1, 2, 3 yang kita lakuin sekarang. Dasarnya kuncinya adalah patokannya yang pasti dari kondisinya. Karena kita vaksin itu kan ada yang namanya kejadian ikutan pasca imunisasi yang tadi. Nah, kalau bisa, berarti ketika mau vaksin, itu kita melihat dulu waktu timenya dan kita punya dirinya. Kalau ditanya pastinya kapan, kunci pastinya tidak ada. Yang kalau saya menyarankan adalah paling enggak, misalnya sudah selesai dosis ketiga, satu bulan kemudian selesai dosis ketiga, tidak ada gejala demam, tidak ada gejala yang pusing, atau gejala yang tidak sewajarnya, monggo kalau mau donor darah, silahkan. Karena ada orang yang memang, apa namanya, donor darah itu kan ada yang menjadi sebuah habit sekarang, membuat kebiasaan yang baru. Jadi, saya rasa itu bisa dilakuin. Misalnya, ada yang habis vaksin, terus tiba-tiba dua minggu kemudian, saya baik-baik saja kok saya sehat. Walau pihaknya saya enggak ada keluhan apa-apa, mau vaksin dan merasa dirinya sehat, mau donor, monggo, enggak masalah. Tapi kalau saran saya enaknya, satu bulan setelahnya, terus kemudian kita pantau diri kita sendiri, ada keluhan yang aneh-aneh enggak nih, yang tidak sewajarnya biasanya. Nah, itu monggo silahkan. Oke, sudah cukup belas. Ini di-record di YouTube nanti ibu-ibu dan bapak-bapak. Dan teman-teman di sini mau share, nanti ada link YouTubenya yang bisa di-share. Jadi, ini terekam di YouTube. Terkait, ada lagi tambahannya nih dok, terus, baiknya habis vaksin itu, apa yang kita lakukan? Soalnya, ada yang habis vaksin booster ngedrop, malah kena COVID itu gimana tuh dok? Nah, banyak nih teman-teman saya juga habis vaksin, terlihatnya dia malah positif COVID. Kena COVID, nah. Jadi, sebenarnya gini. Jadi, banyak tuh yang bilang, dok, saya enggak vaksin, enggak kena COVID, saya habis vaksin, malah kena COVID, gitu. Nah, justru ini lah. Jadi, banyak orang yang berpikir setelah dia itu suntik vaksin, berarti badannya tuh udah aman tuh. Nah, aman lah udah apa. Jadi, ada sedikit fase yang dia pasti berubah terhadap lalainnya dia misalnya. Jadi, biasanya kan kalau orang vaksin, ketemu orang, gue udah vaksin, udah sehat, dia pulang. Terus kemudian ada fasenya, dia tidak pakai masker, dan sebagainya, dan sebagainya. Yang kita sampaikan tadi di awal, bahwa Omikron ini kecepatan menularnya sangat tinggi. Jadi, ketika orang disuntik vaksin, otomatis kan ada ikutan pas keimunisasi yang kita bilang kipi tadi. Kipi tadi akan membuat badan kita demam, akan membuat badan kita lemes, dan sebagainya. Tapi, ada juga yang enggak kenapa-kenapa, cuma kesemutan doang. Nah, fase itulah berarti kan kondisi badan kita kan turun. Nah, ketika kondisi badan kita turun, kita dianjurkan untuk istirahat di rumah. Jangan malah keluar, jangan malah ngobrol sama teman ngongko-ngko. Nah, kalau kongko-ngko kan enggak mungkin ya, kalau enggak makan, enggak minum. Iya kan? Enggak mungkin, enggak makan, enggak minum. Apalagi kalau di traktir, itu sudah pasti makan, minum, enggak pulang-pulang. Pasti di situ kan ya. Jadi, sudah ngumpul di situ, habis itu pulang, besoknya demam. Ya, gue kena-kena COVID ini gara-gara vaksin. Nah, itu yang disalahin. Nah, itu ya PR-nya nih. Padahal, seperti yang tadi saya sampaikan, habis divaksin, otomatis kondisi badan itu turun. Ketika turun, yang dilakukan adalah istirahat. Istirahat, minum obat, dan kalau ternyata terjadi perburukan, misalnya demam yang makin tinggi dan sebagainya, kan tadi seperti yang saya sampaikan, bahwa ada manajemen kontigensi di situ, teman-teman vaskes, mau puskesmas, mau klinik, mau rumah sakit, sudah ada nakas-nakas, yang nomernya ditelepon di situ. Itu bisa dihubungin, bisa dikoordinasikan, nanti bisa di situ. Nah, nanti itu minum obat, dan sebagainya, sudah oke, baru tuh keluar, tetap harus dengan protokol kesehatan, dan sebagainya. Jadi, ada fasenya. Jadi, kalau ada yang habis suntik, tiba-tiba kena COVID, nah, itu nggak ada hubungannya sebenarnya. Karena hubungannya adalah karena dia turun kondisinya, nggak jaga protokolnya, keluar-keluar, nah, itu kena. Berarti bukan di-COVID-kan ya, karena kan selama ini gara-gara di-COVID-kan. Tidak ada yang namanya gini. Kalau di-COVID-kan itu kan, sebenarnya kalau ada teman-teman nakas yang dibilang, ini saya di-COVID-kan, saya di ini, dan sebagainya. Sebenarnya tidak ada untungnya bagi nakas untuk meng-COVID-kan orang itu kan, nggak ada keuntungan bagi kita sebenarnya. Jadi, yang mau saya luruskan, tidak pernah sama sekali tenaga kesehatan dimanapun berniat untuk meng-COVID-kan orang, tidak ada. Hanya saja ketika kami melakukan segala sesuatu yang sesuai regulasi, kami akan patuhi regulasi itu. Jadi, mudah-mudahan itu jadi pemahaman yang sama. Jadi, karena kan kita punya pikiran yang berbeda dengan berbagai macam latar belakang yang berbeda-beda, otomatis akan punya dasar pemikiran yang berbeda-beda. Nah, itu yang kita coba samakan siang hari ini. Dan bekerja sesuai SOP pastinya ya, Betul, betul sekali. Oke, ini ada yang bertanya lagi. Misal dipeduli lindungi, nggak berubah-rubah warnanya masih hitam habis isoman. Gimana ya, dok? Apa yang mesti dilakukan? Apa nunggu saja? Atau gimana, dok? Ini galau nih orang ini. Kayaknya pengen segera ke mal, kayaknya nih, dok. Ya. Ya, semuanya. Jaringannya ini sebentar. Oke. Sambil menunggu ya, teman-teman dan Bapak-Ibu semuanya, mohon maaf, pepetannya tidak bisa kami share, tapi Bapak-Ibu bisa melihat nanti di Youtubenya Pemijaktim. Oke lanjut, dokter sudah bisa menjawab pertanyaan? Oh, belum. Oke. Yang mau bertanya silahkan chat ya. Satu pertanyaan lagi setelah ini. Ya, ini saya jawab udah. Tadi ada ini, ada sekilas info dulu sedikit. Ada tiba-tiba. Jadi ada undangan barusan lagi, ada untuk webinar lagi. Jadi masih nanti jam 5. Jadi kalau di peduli lindungi, nggak berubah-berubah warnanya, masih hitam dan sebagainya, itu dasarnya gini. Jadi kita itu kan peduli lindungi itu adalah super apps. Jadi dia itu super apps yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan, berkoordinasi dengan pihak ketiga, dan didukung dengan semua hal. Nah, di situ kuncinya kenapa bisa berubah adalah dari hasil pemeriksaan. Jadi apakah itu antigen, apakah itu PCR. Nah, ketika dia itu hasilnya positif, maka dengan sendirinya akan dikunci untuk berubah menjadi hitam. Nah, seharusnya selesai masa isolasi, dia harusnya sudah berubah menjadi warna hijau seharusnya. Tapi misalnya ada yang sampai 2 minggu, itu tidak berubah-berubah. Nah, di peduli lindungi itu ada kontaknya, atau bisa nelfon ke 119, itu di kontaknya 119, untuk ngomong terkait dengan, biar disonding ke yang punya apps itu. Jadi untuk dilihat. Karena beberapa minggu yang lalu, sekitar sebulan, 2, 3 minggu, 4 minggu yang lalu, sistem ini sempat sekali crash. Jadi ada yang hasilnya, hitamnya tidak berubah-berubah. Hitamnya ada yang tidak berubah-berubah. Nah, itu ada kesalahan sistem, dan itu nanti bisa diubah di situ. Nanti kalau sudah lebih dari 10 hari, tidak berubah-berubah, hitamnya itu berarti harus segera di kontak, itu ada kontaknya di peduli lindungi di situ, yang bisa ini, atau bisa chat, bisa email, dan sebagainya, itu ada atau keterangan di peduli lindungi itu caranya bagaimana. Jadi ada panduannya. Jadi patokannya sebenarnya 10 hari, kalau 10 hari ternyata masih tidak berubah juga, nah itu harus mulai ditanyakan. Karena itu langsung dari yang punya super apps ini. Oke, terima kasih dok. Jadi benar sekali Ibu, saya pernah nelfon 119, itu responnya cepat sekali, karena waktu itu anak saya vaksin, jadi testimoni itu. Waktu itu anak saya vaksin, kemudian nama dia masuk ke warga orang lain. Terus saya telfon 119, kemudian diresponnya cepat sekali. Direspon cepat sekali, langsung ada nama anak saya di aplikasi peduli lindungi itu. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi. Satu lagi ya dok. Ya, bangga, silahkan. Bertanya dok, banyak warga kami yang setelah vaksin mereka sakit, jadi banyak warga kami yang lain takut untuk vaksin booster, bagaimana harus menjelaskan ke mereka? Nah, ini benar nih. Ini kebetulan Pak Erwe yang tanya langsung nih. Dokter, silahkan. Nah, jadi tadi yang saya sampaikan, bahwa yang pasti setelah suntik booster, itu kan tadi efeknya pasti berbeda-beda setiap orang ya. Karena tadi kan pembawaan imunitas setiap orang berbeda-beda. Ada yang demam, ada yang baik-baik saja, ada yang meriang, ada yang nyalahin habis disuntik saya kena COVID, itu ada yang kayak gitu. Nah, yang pasti akan menimbulkan stigma di masyarakat, itu akan takut untuk itu. Nah, nanti berarti itu perlu ada sosialisasi tambahan di situ. Nah, teman-teman dari Pak Erwe 7, Pulau Gebang, bisa koordinasi dengan teman-teman puskesmas kelurahan. Teman-teman puskesmas itu punya, misalnya kelurahannya itu ternyata pada vaksin, itu teman-teman puskesmas kecamatan itu punya tim promosi kesehatan, nah, itu bisa dibantu nanti dijelasin lagi di situ dan sebagainya, itu manfaatnya apapun. Tapi saya rasa dengan nanti tulisan ada harus mudik, itu harus booster, kayaknya itu hilang dengan sendirinya sih. Ini karena lagi ditunggu-tunggu saja, ditengok-tengok dulu, dua hari, tiga hari, itu jujur saja dua hari, tiga hari itu antusiasmenya luar biasa. Jadi, ada satu sentra vaksin yang isinya 500, langsung 700. Maksimalnya 500 itu sampai 700. Jadi, luar biasa. Jadi, mudah-mudahan, kalau memang butuh sosialasi tambahan, nanti bisa koordinasi sama teman-teman puskesmas di situ, nanti akan dikoordinasikan dengan tim promos, tim promosnya bisa kok, ngasih tahu. Karena itu kan sebagainya tugas promosi kesehatannya puskesmas juga untuk menginformasikan ke mereka. Jadi, biar menghilangkan rasa ketakutan yang luar biasa itu. Oke, dok. Pak Erwa sudah itu ya, sudah dapet, akhirnya ternyata bisa ke puskesmas, kemudian minta puskesmas untuk melakukan promkes. Oke, luar biasa. Adakah pertanyaan lagi? Kita lihat. Oke, ternyata sudah tidak ada pertanyaan lagi. Sekali lagi, saya ingatkan Bapak-Ibu bahwa webinar ini kita rekam di YouTube. Kalau misalkan ini ingin disebar, nanti linknya kita kasih tahu ya, melalui pesan broadcast melalui WhatsApp. Dan kemudian, kesimpulannya adalah, tadi dokter ini sudah memberikan kesimpulan. Kalau perang, pasti ada pedang, ada silk-nya, terus kemudian ada baju pengaman. Nah, ini adalah sama dengan vaksin booster ya, vaksin 1, vaksin 2, dan penguatnya juga. Tambah lagi tamenya, supaya kita tidak lagi terkena COVID-19. Oke. Terima kasih dokter ini untuk pengetahuan yang luar biasa. Saya juga langsung tadi, oh gitu ya, ternyata ya. Ternyata seperti itu. Jadi tahu, jadi nambah ilmu. Dan jangan lupa Bapak-Ibu, sekali lagi tolong share nanti link YouTubenya, karena ini sangat bermanfaat lagi untuk menangkis, menangkis fakta dan mitos seputar vaksin. Oke, terima kasih dokter Inu. Terima kasih sampai bertemu lagi. Terima kasih teman-teman semuanya. Siap. Oke, saya kembalikan kepada MC, Kak Farah, silakan. Oke, terima kasih Kak Agel, yang sudah memoderatori hari ini. Dan juga terima kasih kepada narasumber kita yang hebat banget. Ini ada dokter Inu, luar biasa banyak banget insight baru yang bisa kita dapatkan di sore hari ini. Sebelum ditutup, karena tadi banyak banget partisipan yang baru hadir lagi, boleh nih kalau mau foto bareng, kita nyalakan kameranya, Bapak-Ibu. Kita foto bareng lagi. Yang berkenan untuk on cam, karena tadi ada beberapa, terus juga ada yang private, ayo ke foto gitu. Tuh, jadi kayaknya kita foto bareng lagi biar afdol. Iya, makasih ya dok. Boleh nih, Bapak-Ibu yang mau ngucapin terima kasih ke dokter Inu, silakan tulis di kolom saya. Oke, ada lagi yang mau foto bareng? Oke. Terima kasih dokter. Siap. Halo Kak Yusuf. Terima kasih Pak dokter Inu. Oke, kita foto bareng dulu ya. Aku hitung. Satu, dua, tiga. Lagi. Satu, dua, tiga. Oke, sip. Terima kasih banyak kepada teman-teman Bapak-Ibu dari PMI Jaktim, dari PMI Grobogan, kemudian ada PMI lainnya, kemudian ada juga dari Bapak-Ibu RW, pembina, KSR, serta teman-teman semua. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang ada di link, yang ada di kolom chat, link-nya sudah di-share. Dan, jangan lupa juga membagikan keseruan webinar pada sore hari ini di media sosial Bapak-Ibu dan teman-teman bisa di-tag at PMI Jaktim. Dan ikutin terus kegiatan PMI Jaktim di medsosnya. Ada Twitter, Facebook, Instagram, dan juga TikTok at PMI Jaktim. Dan, apabila Bapak-Ibu ingin mereplay lagi materi hari ini, mohon maaf kita tidak bisa men-share ini, karena memang harus ekspertnya yang membagikan. Jadi, bisa ditonton di YouTube PMI Jaktim, PMI Kota Jakarta Timur. Baik, cukup sekian untuk webinar hari ini. Terima kasih banyak kepada semuanya yang sudah hadir. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi Taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak-Ibu, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haryono, sehat-sehat. Ada Bu Jeki juga nih, udah gabung tadi. Makasih. Tidak parah ya. Tidak parah ya. Udah buban. Terima kasih, Dokter Inu. Terima kasih, Dokter Inu. Terima kasih, Dokter Inu. Ya, makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya. Makasih, dokter Inu. Terima kasih. Terima kasih.